Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adojo Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adojo Channel Hari ini Adwin akan share ke teman-teman semua Kebetulan hari ini Adwin panen pupuk organik cair ya teman-teman Tapi wadahnya ini Adwin akan buat pupuk organik cair baru Jadi untuk sementara pupuk organik cair tinggi kalium ini kita panen dulu ya teman-teman Kita pindahkan dulu ke dalam baskom ini untuk selanjutnya nanti Kita pindahkan ke dalam jerigen ini Nah teman-teman semua tapi untuk sementara ini kita akan taruh di baskom saja dulu Karena Adwin akan buat pupuk organik cair baru Tapi bahannya simple ya teman-teman Cuma dari air kelapa saja Nah kalau teman-teman mau membuat pupuk organik cair seperti Adwin ini Teman-teman bisa cari air kelapa di tukang kopra itu atau di pasar ya di tukang parut Biasanya ada Oke teman-teman semua Kali ini Adwin akan membuat pupuk organik cair dengan yang simple ya teman-teman Modalnya cuma beli gula merah saja 10.000 rupiah Kita akan mendapatkan pupuk organik cair dari air kelapa dan kentos kelapa ya teman-teman Nah seperti ini Ini adalah air kelapa Alhamdulillah Adwin panen kembali air kelapa ya teman-teman Dan kebetulan ada kentos kelapanya juga atau tombong kelapa Tapi untuk bahan dekomposirnya kita tidak yang susah-susah ya teman-teman Kita hanya ini tambahkan air cucian beras dan gula setengah kilogram ya teman-teman untuk gula merahnya Dan ini bagus sekali untuk kita jadikan pupuk organik cair dengan bahan gula merah Dan ini untuk dekomposirnya kita menggunakan tanah hutannya teman-teman Sebanyak 5 genggam nanti akan Adwin tambahkan pada pupuk organik cair Dan juga ini skor organik Skor organik ini untuk membuat pupuk organik cair yang mana ini kita jadikan sebagai dekomposer Untuk pupuk organik cair kita nanti Dan juga ini kain untuk penutup Dan karet sebagai pengikat dari pupuk organik cair kita nanti Dan juga kayu untuk mengaduk dan golok untuk ini mengiris gula merah ya teman-teman Nah untuk selanjutnya kita langsung saja ke proses pembuatannya ya teman-teman Kita iris gula merahnya ya teman-teman Gula merah ini bagus untuk mikroorganisme ya teman-teman Untuk energi mikroba Kita gunakan setengah kilogram untuk proses pembuatan pupuk organik cair kita kali ini Sebetulnya tidak mesti diiris ya teman-teman ya Bisa direbus juga ya beberapa menit Untuk mencairkan gula merah Untuk selanjutnya Kita tinggal masukkan gula merahnya ya teman-teman Lalu kita beri sedikit air kelapa ya Supaya mudah cair Dan supaya Tercampur dengan Air cucian beras nanti Dengan air kelapa sedikit ya Dan juga Tombong kelapa Nah tombong kelapa atau kentos kelapanya ini Kita hancurkan dulu Di dalam ember ini Ya kira-kira sekitar 1 kilogram Untuk tombong kelapanya Dan untuk Air cucian berasnya ini Kurang lebih sekitar 1,5 liter ya teman-teman Untuk proses pembuatan pupuk organik cair Kita kali ini Nah ini air cucian beras ini Sebetulnya pengganti kentang ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman punya kentang Bisa dengan kentang rebus ya teman-teman Untuk membuat pupuk organik cair ini Dan di komposter selanjutnya Kita masukkan tanah hutan atau leafmol 5 genggam ya teman-teman 2,3,4,5 5 genggam tanah hutan Kita aduk bersama kentos kelapa Air kelapa Gula merah ya teman-teman Kita campur menjadi satu ini Supaya Kentos kelapanya ini Cepat larut ya teman-teman Tapi sebetulnya Kalau misalkan Teman-teman diamkan Juga ini cepat mencair ya teman-teman Kentos kelapa ini Karena biasanya 3 atau 4 hari Kentos kelapa ini Akan mencair Karena ini bahannya dari air kelapa Sebetulnya teman-teman Cuma karena kelapanya mau tumbuh Maka ada seperti ini ya Seperti bulat-bulat seperti ini Seperti buah Dan ini bagus juga Digunakan sebagai jet PT Makanya admin sekalian Manfaatkan Kentos kelapa ini Dan air kelapa teman-teman ya Untuk teman-teman yang Susah mendapatkan air kelapa Bisa diganti dengan yang lain Sebetulnya teman-teman Seperti kemarin ya Dengan cairan bonggol pisang Dengan air hujan juga bisa Sebetulnya teman-teman Cuma kalau misalkan Dengan air hujan Kita perlu menambahkan Bahan organik lain ya teman-teman Nah Kali ini kita cuma Menggunakan air kelapa Alasannya adalah Kita hanya Mengaktifkan Mikroorganisme Dari leaf pole ya teman-teman Dan juga Air kelapa ini Banyak sekali Unsur haranya teman-teman ya Pospat ada Karbohidrat juga ada Nitrogen juga ada ya Kalium juga ada Pada air kelapa Dan tombong kelapa ini Bahkan gula Larut juga ya Ada pada air kelapa Dan tombong kelapa Oke teman-teman Untuk embernya Kita gak usah suci Hitung-hitung Decomposer aja ini Sisa pupuk organik Yang sedikit ya teman-teman Kita masukkan Ke dalam ember Ini kurang lebih Sekitar 20 liter ya teman-teman Ini untuk Ember cat ya Bekas cat itu 25 kilogram ya Kita masukkan semua teman-teman Untuk air kelapanya Sekali lagi Admin ulangi ya teman-teman Untuk bahan kali ini Sedikit ya Tombong kelapa Air kelapa Gula merah Tanah hutan Ya Dan juga kita akan Tambahkan sedikit Dengan Ini teman-teman ya Sekor organik Kita akan gunakan Setengah liter Dan tadi itu Air cucian beras Satu liter setengah Ini sangat bagus sekali Nantinya Ini akan menjadi Pupuk hayati Sekaligus Unsur hara Teman-teman ya Bahkan ini sering Admin gunakan Pada pembuatan Pupuk organik cair Yang lalu-lalu ya teman-teman Air kelapa itu Biasanya Selalu Ya Mendampingi Pupuk organik cair Meman ada di channel ya teman-teman Air kelapa Gula merah Itu selalu ada Pada setiap Pembuatan Pupuk organik cair ya teman-teman Oke teman-teman Kita aduk ya Air kelapa Tampung kelapa Gula merah Sedikit air cucian beras Kita aduk semuanya Berserta tanah hutan ya teman-teman Atau live mall Nah kali ini Kita tidak menggunakan garam ya teman-teman Kita hanya menggunakan gula merah saja Ini juga bagus Untuk pembuatan Pupuk organik cair Dan jangan lupa teman-teman ya Untuk kali ini Kita proses fermentasinya Menggunakan aerob ya teman-teman Karena nantinya Akan ditutup dengan kain saja Ini sebaiknya Fermentasi selama 21 hari Teman-teman ya Ini sangat murah sekali teman-teman ya Cuma beli gula merah doang 10 ribu Jadi modal 10 ribu Kita punya pupuk organik cair 20 liter Berarti seliternya Cuma gopek ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 air dan semoga teman-teman berhasil dalam pembuatan pupuk organik carinya semoga tanamannya amin ya robbal alamin oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh